Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan Pemirsa, sebelum kita ke berita hangat lainnya, ada tiga agenda utama hari ini yang menjadi isu yang terjadi di tanah air sepanjang hari ini. Di antaranya rekan kami, Anggi Hasibuan akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan, Anggi. Oke, kita akan mengajak Pemirsa untuk melihat apa saja agenda hari ini, Pemirsa. Ya, mungkin ini bisa Anda simak begitu ya. Hari ini, Pemirsa hasil tes kesehatan sejumlah paslon, pilk ada 2024. Ini akan diserahkan kepada KPU setempat. Di antaranya adalah pihak RSUD Tarakan Jakarta Pusat yang akan menyerahkan berkas tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta secara serentak kepada KPU DKI Jakarta. Senin sore tepatnya, nanti di jam 3. Selain itu, pihak dari RSUD Dr. Stomo juga akan menyerahkan berkas tiga paslon gubernur dan wakil gubernur jatim secara serentak kepada KPU Jawa Timur. Hasil tes kesehatan para bakal pasangan calon ini nantinya menjadi syarat dasar tentuan penetapan pasangan calon. Para paslon sudah menjalani serangkaian tes, atau tengah menjalani serangkaian tes. Di antaranya pemeriksaan psikiatri, kemudian kesehatan mental, tes psikologi, dan pemeriksaan fisik. Nanti akan kita terus saksikan pemeriksa bagaimana proses atau juga penyerahan berkas yang akan berlangsung untuk pemenuhan syarat dari pendaftaran pilkada. Nah, kemudian Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia ini memperpanjang pendaftaran pasangan calon kepala daerah di 43 wilayah. Karena hanya ada satu bakal pasangan calon atau calon tunggal yang mendaftar hingga batas waktu pendaftaran pada 29 Agustus 2024 lalu. Jadi masa perpanjangan pendaftaran dimulai hari ini, pemeriksa 2 September sampai 4 September mendatang. Perpanjangan pendaftaran ini sesuai dengan pasal 135 peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan pilkada selama masa perpanjangan. Partai yang sudah mengusung calon, ini bisa mengubah haluan dan bergabung dengan partai yang belum mengusung calon. Jika setelah perpanjangan calon tunggal ini masih tidak memiliki lawan, maka calon tersebut kemungkinan besar akan menghadapi kota kosong pada pilkada. Berarti masih banyak ini dinamika di 43 wilayah yang akan bisa kita saksikan ya pemirsa selama masa pendaftaran ini diperpanjang. Nah hari ini juga kita hadirkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo menghadiri Indonesia Afrika Forum atau IAF ke-2 yang diselenggarakan di Bali. Agendanya diawali dengan jamuan, kemudian nanti ada santap malam bagi para pemimpin dan delegasi yang digelar di Intercontinental Bali Resort Kabupaten Badung pada minggu malam. Indonesia Afrika Forum ke-2 ini akan resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo melalui upacara pembukaan yang akan digelar di Hotel Mulia Nusa 2 Bali hari ini. Presiden juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela forum tersebut. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Pertamaat Presiden Joko Widodo Terima kasih.